Intro Halo kita semua, jumpa lagi dengan channel ONKK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah mendengar apa yang dikatakan Jano Xio Yan mengeluarkan penguasa kuno api surgawi Setelah Xio Yan mencabut inti sihir dari kepala binatang raksasa berduli baja itu Kemudian memasukkan tubuh binatang raksasa berduli baja itu ke dalam cincin Karena tubuh monster bintang 4 itu juga bernilai banyak uang Jadi Xio Yan menyimpannya dengan santai Saat ini sebuah inti sihir seukuran kepala tergeletak di tangan Xio Yan Seperti batu delima besar yang cerah Di dalam inti iblis energi yang kuat melonjak dan udara di sekitar inti iblis tampak menjadi panas Yang menunjukkan energi asal kaisar yang terkandung dalam inti sihir bintang 4 Setara dengan inti sihir bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya Hingga ke titik yang membuat orang tergerak Di benua ini semua orang mengetahui pentingnya sumber ki kaisar Oleh karena itu banyak orang yang mendambakan inti sihir binatang 4 Yang berisi sumber ki kaisar yang kaya Namun mereka diidam-idamkan monster Meskipun itu monster kuat dengan kekuatan yang sama dengan kaisar 2 bintang 4 Apalagi kaisar 2 bintang 2 seperti Xio Yan Meskipun Xio Yan terluka parah sekarang Dia cukup beruntung Akhirnya mendapatkan inti sihir bintang 4 Sial! Suara Yan lo terdengar lagi Namun ada kilatan cahaya melintas di mata Xio Yan Karena setelah memiliki darah klan iblis Dia belum menelan atau menyerap inti iblis untuk berlatih Jadi sekaranglah waktunya untuk mencobanya Xio Yan melantakkan inti sihir di tanah Dan memegangnya dengan ringan dengan kedua tangan Segera aura darah iblis tiba-tiba memenuhi udara Dan kemudian membentuk lapisan tipis kabut darah Membungkus inti sihir bintang 4 seperti batu di lima depannya Ketika kabut darah menyelimuti inti iblis Energi asa kaisar yang terkandung dalam inti iblis Dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat Dan akhirnya berubah menjadi energi api Yang terus menerus dituangkan ke dalam tubuh Xio Yan Yang membuat gelombang ki asa kaisar yang kuat Melonjak melalui anggota tubuh dan tulang Xio Yan Seperti air pasang Sehingga semua tulang di tubuh Xio Yan Mengeluarkan suara tajam yang halus Pada saat ini permukaan tubuh Xio Yan Lapisan samar itu memunculkan garis-garis aneh lagi Kemudian kabut darah membungkus inti iblis dengan erat Dan dengan cepat melap energi asa kaisar yang kuat di inti iblis Pada saat ini kekuatan garis keturunan iblis Xio Yan terungkap Waktu yang dibutuhkan Xio Yan untuk melap inti iblis bintang 4 Jauh lebih cepat daripada garis keturunan iblis biasa Xio Yan hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 jam untuk berlatih kali ini Setelah warna inti sihir seperti rubi berangsur-angsur memudar Jauh di dalam aliran gunung mata tertutup Xio Yan pelan terbuka Saat dia membuka matanya seberkacah yang melintas di mata Xio Yan seperti menusu udara Kemudian bola udara putih dimuntahkan dari menurut Xio Yan Pada saat ini gelombang energi yang kuat melonjak di skrinnya Tahap awal jangka menengah kaisar 2 bintang 2 Mengandalkan inti sihir monster bintang 4 Kekuatan Xio Yan akhirnya ditingkatkan lagi dan dia telah memasuki tahap tengah kaisar bintang 2 Terlebih lagi garis-garis indah di tubuh Xio Yan jauh lebih kaya dari sebelumnya Jelas inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xio Yan Tetapi juga membuat kekuatan tubuh kekacuan Xio Yan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Dan warnanya menjadi lebih cerah Gelombang binatang puas telah berlalu ketika Xio Qi bangun Saatnya pergi ke negara bagian Diyuan untuk menemukan klan ibis jarah Xio Yan bergumam pada diri sendiri lalu berdiri dan berbalik untuk melihat Xio Qi Yang masih tak sadarkan diri Dia tidak tahu apakah dia berhasil menemukan klan ibis jarah di negara bagian Diyuan Xio Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya Karena semua masalah sekarang disebabkan oleh token ibis jarah Xio Yan berjalan ke sisi Xio Qi dan duduk Dia meletakkan tangannya di tubuh Xio Qi Dan menuangkan energi pertarungannya ke dalamnya Energi pertarungan yang dituangkan ke dalam dirinya dapat merangsang efek obat penyembuhan Sehingga semua lukanya diperbaiki dengan kecepatannya sangat cepat Tidak lama kemudian Xio Yan pelan menarik tangannya Dan mata tertutup Xio Qi pelan terbuka Hei, apakah monster itu sudah mati? Xio Qi menggelengkan kepalanya yang sakit dan bertanya pada Xio Yan Apakah Anda membunuhnya? Xio Qi terus bertanya Xio Yan berhenti dan berpikir sejenak Lebih baik jangan memberitahu Xio Qi tentang roh hantu itu sekarang Anda harus istirahat dulu Gelombang besar telah berlalu Ini seharusnya menjadi waktu yang paling tenang sekarang Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk melintasi pegunungan Dan menuju ke negara bagian di Yuan Xio Yan menghindari pertanyaan itu Melihat Xio Yan menggaruh kepalanya Xio Qi mengira Xio Yan yang membunuhnya Yang membuat dia hanya sedikit malu Jadi dia tidak bertanya lagi Berdiri pelan menggerakkan tukunya dan berkata Pada dasarnya saya baik-baik saja sekarang Ayo cepat pergi Xio Qi memasang ekspresi keras kepala di wajahnya Dan matanya penuh kekaguman saat dia melihat ke arah Xio Yan Meskipun Xio Qi tidak bisa merasakan kekuatan yang sebenarnya Dari binatang raksasa berdiri baja itu Dia tahu bahwa binatang itu pasti jauh lebih unggul dari Xio Yan Dan dirinya sendiri Namun Xio Yan mampu membunuhnya sendirian Yang menunjukkan bahwa dia bukan hanya monster dalam hal bakat budidaya Tetapi juga dalam pertarungan Mendengar itu Xio Yan tidak keberatan Jadi dia tersenyum Dan setelah mengurus beberapa hal Keduanya berangkat lagi Menuju lebih jauh ke pekunungan Dan dalam kekacauan di kota Moyun Beberapa bayangan hitam juga bergegas menuju pekunungan Tianmo Xio Yan dan Xio Qi melakukan perjalanan tanpa henti melewati pekunungan Xio Qi yang sering berpergian di pekunungan Ini belum pernah sedalam ini Namun ia memiliki pemahaman yang baik Tentang keseluruhan area pekunungan Sehingga keduanya dapat menghindari tersesat di pekunungan yang rumit ini Setelah melintasi pekunungan ini Kita akan masukin negara bagian duyuan Kata Xio Qi sambil melihat tumpukan puncak di depannya Xio Yan mengangguk dan sebuah peta muncul di benaknya Peta ini persis dengan peta yang dibagian atas lapisan udara pagoda Shinchen Shuling Segera kedua sosok itu kembali melewati hutan Dan Xio Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghindari monster Segera mereka berdua dengan cepat mencapai puncak gunung Kemudian hutan tua tak berujung di pekunungan muncul di pandangan Xio Yan dan Xio Qi Dan kaisar asal ki yang kaya datang ke arah mereka Nama hutan di Yuan diambil dari fakta Bahwa di daerah ini terdapat ki asal kaisar yang lebih kaya dibandingkan di daerah lain Xio Yan dan Xio Qi berdiri di puncak gunung Memandangi hutan tak terbatas di kaki mereka Peta itu muncul kembali di benak Xio Yan Kemudian dia dengan kasar menilai arah Mengarahkan jarinya ke satu arah Dan berkata kepada Xio Qi Ayo pergi dari sini Kita seharusnya bisa mencapai kota yang paling dekat dengan pekunungan ini secepat mungkin Xio Qi menganggu Ini juga pertama kalinya Xio Qi datang ke negara bagian di Yuan Dan dia tidak memiliki banyak informasi di sana Tempat kita berdiri sekarang adalah garis kekaisaran di luar negara bagian di Yuan Menurut arah yang Anda tunjuk Ini memang cara tercepat untuk mencapai kota ajab yang paling dekat dengan garis kekaisaran Namun dari yang saya dengar Arah ini meskipun ini bukan baru-baru ini Tapi ini adalah rute yang paling berbahaya dari semua rute Xio Qi berkata dengan ringan Dia jelas tahu lebih banyak tentang negara di Yuan daripada Xio Yan Namun Xio Yan sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu Dia menolak dan melihat ke belakang Garis di antara alisnya sedikit muncul lagi Dan kekuatan jiwa yang kuat muncul Sepertinya sekelompok pria berjubah hitam telah menemukan kita Jadi kita tidak punya banyak waktu Sekarang kita tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini Ayo pergi Kata Xio Yan tegas dengan wajah serius Xio Yan tidak menyangka pria berjubah hitam itu akan menemukan jejak dirinya dan Xio Qi dalam waktu sesingkat itu Jadi keduanya tidak berani mengabekan dan bergegas menuju arah yang ditunjuk oleh Xio Yan Sepertinya kita tersesat Xio Yan dan Xio Qi sedang berjalan di hutan primitif Di hutan ini ada semacam kabut putih susu yang tertinggal di mana-mana Kabut ini sangat aneh Bahkan kekuatan jiwa pun sangat sulit untuk menembusnya Bahkan Xio Yan yang memiliki api suci kekacauan tidak tahan Jadi selama lebih dari satu jam setelah merobos rute ini Xio Yan dan Xio Qi pada dasarnya terus berkeliaran di selitar sini Setelah berkeliaran selama lebih dari satu jam Jelas itu membuat Xio Yan sedikit kesal Mereka sepertinya terjebak di sini Untungnya pria berjubah hitam belum mengejarnya Kabut macam apa ini? Aneh sekali Xio Yan merupakan kening berpikir dan bernanya Petal di dalamnya tidak lagi berguna Dan tidak ada identifikasi rinci tentang rute ini sama sekali Karena seluruh rangkap telah banyak berubah seiring berjalannya waktu Ngomong-ngomong, saya ingat ini adalah hutan kabut iblis Kabut aneh adalah salah satu alasan mengapa orang menamai rute ini secara terpisah Konon hanya ada satu rute yang benar untuk keluar Jika kita tidak bisa keluar sebelum malam tiba Itu akan sangat buruk Teriak Xio Qi dari samping Sepertinya, jika kita ingin keluar dari sini Kita membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan Ayo pergi ke selatan dulu Meskipun Xio Yan memiliki kekuatan jiwa yang kuat Kemampuan kabut ini untuk memblokir deteksi kekuatan jiwa terlalu kuat Dan Xio Yan tidak dapat mendeteksinya terlalu jauh Xio Yan tersenyum pahit dalam hatinya Mereka benar-benar tidak berjalan mulus di sepanjang jalan Mereka menghindari kiri dan kanan untuk mengusir monster Dan mereka hampir mati karena gelombang monster Setelah akhirnya melarikan diri dari kekaisaran Dan merasa akhirnya sampai di Diyuan Tanpa diduga, mereka tersesat di hutan iblis Kabut iblis yang bodoh ini Ayo pergi Yang melambai pada Xio Yan kemudian Xio Yan mengambil langkah dan berjalan cepat menuju selatan Dan Xio Yan mengikuti dengan cepat dari belakang Di ruang terbuka yang diserimuti kabut tebal puluhan orang bersandar satu sama lain Di sekitar mereka monster ganas keluar dari waktu ke waktu dengan darah di sekujur tubuh mereka Namun di bawah serangan kelompok ini Monster itu hancur berkeping-keping Binatang bos ini benar-benar menyebalkan Nona, kapan ini akan berakhir? Akankah monster bintang lima akan muncul? Seseorang bertanya pelan Jangan khawatir, berita dari Nona tidak akan pernah salah Jawabannya datang dari seorang pria parobaya dengan punggung kokor dan punggung yang kuat Dia memegang dua kapak darah di kedua tangannya penuh dengan rasa kekuatan Dan monster-monster yang menyerang itu Asalkan tertancap sedikit saja Kulitnya akan terkoyak Di antara kelompok orang ini ada sosok cantik Berbalut ke meja biru pendek Terlihat sangat langsing Energi dan darah yang kuat memacat dari tubuh Qian Ying Dan kuncir kuda berwarna merah darah terbang di belakang kepalanya Di bawah polminya yang rapi, samar-samar terlihat sepasang mata yang indah dengan sedikit warna merah dan sedikit liar Bibirnya setengah terbuka dan setengah tertutup Satu buki anjing bergerak sedikit Pinggang kecilnya terpelintir Dan cambuk panjang di tangannya ditembakkan seperti binatang puas Kemudian monster di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah Cambuk itu bergerak dan inti sihir melayang di udara dengan satu nafas Setiap inti sihir berubah menjadi seberkas cahaya dan melebur ke dalam tubuh kianjing Gadis muda ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang ini Dia memiliki kekuatan seorang kaisar 2 bintang 5 Bahkan ketika dihadapkan pada pengepungan begitu banyak monster Dia tetap tidak panik sama sekali Yang sangat kontras dengan penampilannya Jika setiap orang dalam kelompok ini membunuh binatang iblis Inti iblis akan berubah menjadi energi dan bergabung ke dalam tubuh mereka Satu-satunya orang yang dapat langsung menyerap inti sihir adalah iblis Dan kelompok orang ini jelas berasa dari iblis Dalam pertarungan ini sudah berlangsung hampir setengah jam sebelum berakhir Di sekeliling kelompok orang ini terdapat banyak mayat monster Setelah pertempuran berakhir, sebagian besar dari orang-orang ini duduk dengan terengah-engah Itu adalah beberapa monster level rendah barusan Mereka tidak menggunakan semangat juang Tapi langsung menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang Melihat orang-orang yang lemah, kianjing tidak bisa menandiri untuk tidak menggelengkan kepalanya Tepat ketika dia hendak memarai mereka Matanya yang indah tiba-tiba bersinar Dan dia tiba-tiba melihat ke dalam kabur di depan dan berteriak Siapa itu? Mendengar kianin tiba-tiba berteriak Semua orang yang baru saja duduk segera berdiri Mengambil senjata di samping mereka dan melihat ke depan dengan gugup Di bawah tatapan gugup mereka, dua sosok telan keluar dari kabut Dan itu adalah Xiyoyen dan Xiyoki yang tersesat Xiyoki sangat terkejut Mengapa Xiyoyen tiba-tiba memiliki aura klan iblis? Namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk bertanya Melihat kerumunan orang yang menetapnya, Xiyoyen menggaru kepalanya dan buruk-buruk kata Jangan gugup semuanya Kami tersesat dan datang ke sini karena kesalahan Dan kami tidak bermaksud jahat Saat seorang pemuda dan seorang gadis muncul di depan semua orang Mereka merasakan aura lemah kedua orang ini Jadi semua orang mengalah nafas lega Namun sosok cantik itu tetap menetap Xiyoyen dan Xiyoki lekat-lekat Tanpa lengah sedikitpun Karena entah kenapa dia selalu merasakan ada bau berbahaya pada Xiyoyen Apakah adik kecil ini dari luar kota? Yanin menetap Xiyoyen dan bertanya dengan lembut Iya Xiyoyen mengangguk dan tersenyum Lalu mengapakan tinjunya dan berkata Kami tersesat di sini Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi kami tumpangan Xiyoyen segera memancarkan aura klan iblis Karena dia sudah merasa bahwa kelompok orang ini di depannya adalah milik klan iblis Tidak, kami tidak akan membawa orang asing bersama kami Sebaiknya Anda pergi sendiri Dia paru baya dengan punggung kuat dan memegang kapak darah Dan berkata sambil mengamati tubuh Xiyoyen dan tubuh Xiyoki dengan hati-hati Kemudian dia menoleh ke wanita-wanita cantik di sampingnya dan berbisik Nona, kami di sini untuk membunuh monster bintang lima Tidak baik membawa botol minyak yang tidak diketahui Itu terlalu berbahaya Namun wanita itu tidak segera mengungkapkan posisinya Dia menetap Xiyoyen dan Xiyoki dengan seksama Saya harus memanggil adik laki-laki apa? Anda berasal dari cabang mana? Yan Xiyo Gadis di sebelah saya adalah teman umat manusia, Xiyoki Jadi, saya harus memanggil Anda itu apa? Kata Xiyoyen sampai tersenyum Jelas, dia tidak berani mengatakan bahwa namanya Xiyoyen Karena ada klan ibis sedang memburunya sekarang Jadi, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya Oleh karena itu, Xiyoyen hanya bisa mengubah topik Dan bertanya pada wanita cantik itu Nama saya King Mu'er, tapi panggil saja saya Mu'er Adik laki-laki, Anda belum mengatakan dari cabang mana Anda berasal? King Mu'er tidak melepaskan Xiyoyen Saya Xiyoyen tidak bisa menjawab karena dia sama sekali tidak memahami klan ibis Apa? Anda tidak bisa menjawab? Menurut saya, Anda tidak tersesat Tapi Anda adalah mata-mata yang datang ke klan ibis darah saya Untuk mendapatkan informasi Untuk sesaat, mata Xiyoyen melebar dan mulutnya sedikit terbuka Dan dia tidak bisa menutupnya Klan ibis darah? Xiyoyen mengumamkan empat kata ini dengan kaget Anda bilang Anda berasal dari klan ibis darah? Ya, itu sebabnya di hutan kabut ibis kami bisa datang dan pergi dengan bebas King Mu'er masih menatap Xiyoyen dengan waspada Nona King Mu'er, bisakah kita mengambil langkah untuk berbicara? Xiyoyen kembali sadar dan ada kekembiraan di wajahnya Meskipun King Mu'er sedikit curiga Tapi dia masih mengangguk dan berjalan ke depannya Melihat itu pria dengan kapak ingin menghentikannya Tapi King Mu'er melambekkan tangannya Kemudian King Mu'er dan Xiyoyen berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari keramaian Nona Mu'er, apakah Anda benar-benar klan ibis jarah? Xiyoyen bertanya pada Mu'er dengan suara yang sangat pelan dan hati-hati Dalam jarak sedekat itu, Xiyoyen bisa melihat wajah King Mu'er dengan jelas Kecantikan yang begitu menajubkan terungkap membuat Xiyoyen tidak bisa menahan nafas dan menelannya dengan tenang King Mu'er mengangkat ke lopak matanya dan mengangguk Iya, saya dari klan ibis jarah, apakah Anda takut? Katakan pada saya dari cabang mana Anda berasal Jika Anda tidak memberitahu saya, saya tidak akan sopan pada Anda Xiyoyen dengan cepat melambekkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat Tidak, masalahnya saya bukan berasal dari cabang manapun dan saya di sini hanya untuk mencari klan Anda Anda datang ke sini khusus untuk kami? Iya, di mana pemimpin klan Anda? Tolong bawa saya menemunya, ada sesuatu yang penting yang ingin saya katakan padanya Xiyoyen berkata lebih bersemangat Sama saja dengan saya, jika Anda ingin Anda katakan, Anda bisa mengatakannya kepada saya Karena saya adalah saudara perempuan pemimpin klan King Mu'er berkata dan menatap Xiyoyen dengan mata curiga Namun, Xiyoyen menggerengkan kepalanya dan berkata dengan serius Tidak, masalah ini tidak sepele Sayangnya bisa memberitahu masalah ini pada pemimpin klan ibis jarah King Mu'er tidak bisa menan bibirnya ketika dia mendalari ini Dia mengira itu mungkin telah menemukan sesuatu dan ingin menyembunyikannya Anda bisa melihat adik pemimpin klan dengan santai Jika Anda tidak memberitahu saya, maka saya tidak akan sopan Xiyoyen mulai berpikir dalam dalam, membelai dakunya dengan jari-jarinya King Mu'er melihat tatapan raku-raku Xiyoyen dan berpikir dalam hati Biarkan saya melihat, apakah Anda punya trik lain? Saya hanya bisa mengatakan ini kepada pemimpin klan Anda Dalam hal ini, tolong berikan ini kata King Suantian kepada pemimpin klan Anda Saya yakin, setelah dia mendengar tiga kata ini, pemimpin klan Anda pasti akan datang menemui saya secara langsung Setelah Xiyoyen selesai berbicara, dia menatapin Mu'er dengan ekspresi tegas Anda! King Mu'er mengatakan kakinya, mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk melambai ke arah Xiyoyen Namun Xiyoyen melampingkan tangannya dan berkata Nona Mu'er, lihat, kami sangat lemah dan tidak tahu jalannya Mengapa Anda tidak percaya pada saya dulu? Saat Anda melihat pemimpin klan Anda, beritahu dia ketiga kata-kata ini Jika dia tidak datang menemui saya, belum terlambat bagi Anda untuk membunuh saya Saat King Mu'er mendengar ini, tampak giyoknya yang terangkat berhenti di udara Dan setelah memikirkannya, dia pelan menurunkan tangannya dan berkata dengan keras kepada Xiyoyen Jujur saja, jangan pernah memikirkannya Trik apa yang Anda mainkan Atau saya akan membunuh Anda dengan satu telapak tangan Xiyoyen pun kembali ke kerumunan Menyuruh Xiyoki beristirah sejenak Lalu duduk bersihlah, membejamkan mata dan berkonsentrasi menjalankan Feng Jui Sekarang Feng Jui di tubuh Xiyoyen jauh lebih kuat dari sebelumnya Setiap kali energi pertarungan melewati meridiannya, energi pertarungan di tubuh Xiyoyen menjadi lebih murni Pada saat ini, kegelapan perlahan turun dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal Kemudian cahaya api berkedip-kedip di dalam kabut Hati-hati King Mu'er berteriak dengan suara keras Semua orang berdiri dan merasakan sekeliling dengan waspada Mereka hanya bisa sama-sama mendengar suara di sekitar mereka yang mendekat ke sini Setelah beberapa saat, bayangan monster muncul di hadapan semua orang dari segala arah Melihat sekelompok binatang ajab yang melirai kelompok Dan kemudian pada keraksasa yang memimpin pusat Yang jelas jauh lebih besar dari binatang ajab lain di sekitarnya Wajah King Mu'er penuh dengan kesungguhan Dan dia merintahkan dengan suara rendah Berita itu memang benar King Siong, pimpin orang-orang untuk melindungi kelompok Dan jangan biarkan kedua orang ini melarikan diri Adapun sihir awan kristal, serahkan saja kepada saya Iya, jawab Siong sambil memegang dua senjata di tangannya Kapak darah itu berlumuran darah Dibungkus dengan semangat juang yang kuat Dan memancarkan kilo yang kaya di bawah malam Itu membuat orang merasa lebih aman daripada cahaya api Setelah King Mu'er selesai memberikan instruksi Ketika monster kristal awan rasasa di tengah Mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi Itu langsung menyebabkan semburan rasa sakit di gendang telinga Dan pusing pada semua orang Hah? Binatang ini benar-benar bisa melakukan serangan jiwa? Pandangan aneh melintas di mata King Mu'er Namun iblis memiliki kultivasi kekuatan jiwa yang sangat tinggi Dan serangan jiwa dari pinatang kristal awan tidak layak disebutkan di depan King Mu'er Bagaimanapun dia berada di kaisar 2 bintang 5 Segera King Mu'er mencintikan carinya Dan gelombang tak kasat mata muncul tanpa meninggalkan jejak Langsung membatalkan gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa Raungan monster awan kristal jelas merupakan serangan yang kuat Segera setelah awan monster awan kristal berakhir Pupil monster yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya merah Seperti gumpalan kecil di malam hari Yang benar-benar menakutkan Kemudian semua monster bergerak menuju kelompok dengan 4 kuku Dan seluruh daratan bergetar Momentumnya sangat menakutkan Bunung Menghadapi dampak dari banyak binatang ajaib Matakan iblis jarak juga melonjak dengan cahaya yang ganas Untuk binatang ajaib ini Jika mereka menggunakan semangat juang Mereka tidak akan memperhatikan sama sekali Segera semangat juang yang melonjak menyapu seperti air pasang Dalam waktu singkat puluhan monster meledak menjadi kabur darah Dan banyak yang terluka satu demi satu Sehingga bau amis darah langsung menerpa wajah mereka Kekuatan monster ini paling banyak hanya berada di tingkat bintang 4 Dan kebanyakan dari mereka pada dasarnya sekitar di bintang 3 Jadi untuk kelompok kaisar 2 bintang 4 ini tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka Dan mereka sangat rentan Dan yang paling mereka takuti adalah monster awan kristal bintang 5 Karena hanya Kimu'er yang bisa melawan monster semacam itu Shouyan dan Shouki berdiri di tengah kerumunan Melihat kerumunan yang memegang senjata berbeda untuk membunuh Inti iblis dari monster yang terbunuh berubah menjadi seberkas cahaya Dan menyatu ke dalam tubuh mereka Shouyan tidak menggunakan penguasa kuno api surgawi Tetapi berlari ke arah di mana terdapat lebih sedikit monster Kekuatan jiwanya melonjak mengunci monster yang terluka Dan menembak seperti busur dan anak panah Baji pingsan Shouyan meninju monster itu dengan kedua tinjunya Suara teredam terdengar dari tubuh monster itu Setelah monster itu jatuh Shouyan berdiri dan garis-garis samar muncul di lengannya Aura yang kuat segera menyebar dari tangan Shouyan Dan memukul kepala monster itu dengan keras Kepala monster itu dihancurkan oleh Shouyan Dan inti sihir yang bersinar terang muncul di depan mata Shouyan Kemudian kabu darah Shouyan segera membungkusnya Shouyan tidak menyangka bahwa sama seperti kabu darah yang menyeremuti inti iblis Sumber energi kaisar di inti iblis langsung tersedet hingga kering Dan energi yang kuat menembus ke dalam tubuh Shouyan Pada saat ini Shouyan merasakan manisnya Dan mulai mencari monster level rendah yang terluka untuk membunuh mereka Untungnya langit dipenuhi kabut darah dan hari sudah malam Setelah beberapa saat seluruh tim seperti penggiling daging Menekan momentum kelompok monster yang awalnya mengancam Pada saat ini King Mu'er yang bertarung melawan bintang awan kristal Juga berada di atas awin Ini adalah pertama kalinya King Mu'er bertarung melawan bintang iblis bintang lima sendirian Pada saat ini udara antara King Mu'er dan monster awan kristal Sepertinya telah memadat Dan aura yang sangat kuat muncul dari lapangan Meskipun King Mu'er lebih unggul Momentum destruktif dari monster awan kristal tidak berhenti sampai sekali Mata binatang merah itu bersinar dengan keganasan dan kekejaman Tanah yang bergetar membuat semua orang gugup Melihat monster awan kristal yang menakutkan Hati semua orang tiba-tiba terangkat Monster awan kristal meraung ke arah King Mu'er lagi Dan terus menembakkan telapak tangannya ke udara Kecepatannya begitu cepat Bahkan momentumnya begitu dasyat Hingga membawa udara membentuk gelombang kecut Seperti serangkaian meriam udara King Mu'er mengambil waktu untuk memegang campur panjang yang penuh dengan semangat juang Dan mengayunkannya ke arah datangnya monster awan kristal Di bawah baju hijau semangat juang meledak dengan sangat menajubkan Bahkan kecepatan mencangkup seluruh situs di sekitarnya Wajah King Mu'er tenang melihat bayangan binatang yang dengan cepat membesar di matanya Meriam udara yang meneru datang dengan suara angin yang kencang Tetapi meriam udara ini masih berjarak beberapa meter dari ujung cambuk secara bersamaan Kemudian cambuk itu meledak begitu saja Seolah-olah King Mu'er dilindungi oleh penghalang yang tak terlihat di sekelilingnya Monster awan kristal itu datang dengan suara gemuruh Matanya memerah Penghalang tak kasat mata di sekitar King Mu'er tampaknya tidak memiliki efek maupun blokiran yang jelas Dalam menghadapi dampak dari monster awan kristal Namun tubuh monster awan kristal bahkan tidak berhenti Ia langsung menyerang King Mu'er Saat ini King Mu'er tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke arah wajahnya Dihadapkan pada momentum yang begitu dasyat dari monster awan kristal King Mu'er tidak mundur Sebaliknya dia melangkah maju dan cambuk panjang di tangannya mencabuk monster awan kristal Dengan lintasan yang menggoda Cambuk panjang King Mu'er mengelilingi seluruh monster awan kristal King Mu'er mengguncang lengannya dengan keras Dan monster awan besar setinggi kristal itu terbang terbalik seperti layang-layang Yang talinya putus Dan dia jatuh ke tanah dengan keempat bukunya Meluncur keluar dari jarak dekat Dan gambar empat garis yang saat jalan Kemudian lumpur tersebut membumbung tinggi dari tanah seperti naga lumpur Meledak di udara dan berubah menjadi puin-puin lumpur yang melanda Cambuk darah menyengat Langkah kaki King Mu'er melangkah sedikit dan dia bergegas ke udara menuju binatang awan kristal tanpa penondaan di tangannya Dia mengayunkan cambuk panjang dan membuat tanda darah di udara Seperti tongkat Seperti duri berdarah yang menusuk langsung ke kepala monster awan kristal Kemudian kepala monster awan kristal segera tertusuk Dan tubuh besarnya roboh King Mu'er yang berada di udara dengan cepat terbang ke tubuh monster awan kristal Mengeluarkan inti sihir dari kepalanya Dan melihat inti sihir yang berukuran setengah dari tubuhnya Dan memancarkan cahaya terang Sentuhan ekstasi tiba-tiba muncul di wajahnya Dan dengan cepat masukkannya ke dalam cincin King Mu'er kemudian menarik kembali cambuk panjang itu Menghibaskan darahnya dan kemudian melilitkannya di pinggang rampingnya Sekarang di lingkungan sekitar sudah dipenuhi dengan mayat binatang iblis Karena kematian binatang awan kristal Beberapa binatang iblis yang tersisa melarikan diri satu demi satu Pada saat ini King Xiong yang sekuat beruang Dan memiliki punggung yang kuat Berjalan dan berkata kepada King Mu'er Nona, kita mendapatkan inti sihirnya Ayo cepat kembali Sebentar lagi fajar Jika tidak pemimpin akan harus kuatir lagi King Mu'er menatapnya King Xiong melirik mereka Mendung singin dan berkata kepada semua orang Semua, kemasi barang-barang anda Dan bawa kedua orang ini pulang Malam yang gelap Sepertinya tidak menembuhkan ancaman apapun bagi mereka Semua orang mengemasi barang-barang mereka Dan berangkat menuju kota ajaib Seolah-olah mereka berada di jalan yang sudah dikenal Orang-orang dari klan iblis diara Sepertinya sangat akrab dengan hutan ini Jadi Xiong dan Xiong menikuti kerumahan itu Pertempuran ini membuat Xiong tercengang Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini Kekuatan Xiong juga sedikit meningkat dalam pertempuran ini Dan dia juga sedikit bersemangat Di bawah kemampinan klan iblis diara Kota-kota kecil muncul di depan mata Xiong Dalam waktu kurang dari 2 jam Saat ini hari sudah siang bolong Di gerbang kota-kota kecil Ada 2 kata besar yang terukir di sana Dengan tulisan Kota ajaib bersinar Dengan cahaya berwarna darah Oke Kita berada di kota ajaib King Xiong bawa kedua orang ini Ke penginapan keluarga Dan jaga mereka King Mu'er berhenti dan memerintahkan King Xiong di sampingnya Xiong buru-buru mengangkat tangannya dan berkata kepada King Mu'er Nona King Mu'er Tolong beritahu pemimpin klan anda Apa yang saya katakan pada anda Saya yakin dia pasti akan datang menemui saya King Mu'er melirik ke arah Xiong dan mengendengus dingin Kemudian dia dan semua orang berjalan menuju bagian dalam kota ajaib King Xiong juga memimpin Xiong dan Xiong menuju penginapan yang ditunjuk oleh King Mu'er Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimit Semoga kakak semua selalu rendah dan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin